Intro Renungan Pagi Gereja Oikos Online Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut Ikutilah Renungan Pagi Hari Senin, Rabu, dan Jumat Jam 4.30 pagi Di Youtube Channel Gereja Oikos Online Sebab kau besar Berbuat kamu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Berbuat kamu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Berbuat kamu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Berbuat kamu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Mari kita lebih memuji lagi nama Tuhan Mari kita naikkan doa kita pada pagi hari ini Kau besar Kau besar Berbuat kamu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Sebab kau besar Berbuat kamu ajaib Tiada seperti engkau Yes, Jesus Tiada seperti engkau Sebab kau besar Berbuat kamu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Berbuat kamu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Berbuat kamu ajaib Tidak seperti engkau Tidak seperti engkau Sebab kau besar Berbentangmu ajaib Tidak seperti engkau 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 Seperti yang kau Alam yang besar Penuh kemuliaan Penuh keagungan Tidak kesan Seperti yang kau besar Perbuatlahmu ajaib Tidak seperti yang kau Tidak seperti yang kau Sebab kau besar Perbuatlahmu ajaib Tidak seperti yang kau 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 Haleluya Selamat pagi Selamat bertemu kembali Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sudah sekalian Saya berharap Semuanya tetap sehat Tetap kuat Dalam perlindungan Tuhan Dan kita akan lanjutkan Dalam kitab Wahyu Fasal 1 ayat 7 Sebelumnya mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus berkati Pemberitaan firmanmu Segarkan jiwa kami Segarkan roh kami Tuhan Pada hari ini Dan biarlah Tuhan kami Memulai aktivitas kami Berdasarkan dari Pesan daripada Tuhan Dari firmanmu Tuhan Berbicara kepada setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Wahyu 1 ayat 7 Lihatlah Ia datang dengan awan-awan Dan setiap mata Akan melihat dia Juga mereka yang telah menikam dia Dan semua bangsa di bumi Akan meratapi dia Ya amin Yohanes mendapatkan penglihatan Tentang kedatangan Tuhan Yang kedua kali Kita sudah membahas Ada kedatangan Tuhan yang kedua kali Ada juga rapture Atau pengangkatan Dua hal yang berbeda Dan disini Yohanes dia melihat Lihat dia datang Dengan awan-awan Saudara berbicara tentang awan Adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan Atau hadirat Tuhan Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa Di Bukit Sinai Di Gunung Sinai Tuhan datang dengan awan Dengan kemuliaannya Pada waktu Yesus naik ke surga Yesus naik terus ke surga Dan terus kemudian ditutupi oleh awan-awan Jadi awan itu adalah berbicara tentang kemuliaan Tuhan Berbicara tentang kehadiran Tuhan Nah disini itu dikatakan Yesus datang dengan awan Kok bisa ya Yesus datang dengan awan Apakah awan-awan itu mengikuti Tuhan Atau mendahului Tuhan Bangsa Israel pernah dipimpin selama 40 tahun dengan tiang awan Jadi ada the pillar of cloud Tapi tiang awan tersebut Mendudumi bangsa Israel Supaya mereka itu tidak terkena panas matahari Pada zaman dahulu belum ada Samker Belum ada Tabir surya Lotion Maka ada awan kemuliaan Tuhan yang menutupi Bangsa Israel Untuk mereka tidak terkena panas yang sangat terik Tiang awan Berbicara tentang kemuliaan Tuhan Kehadiran Tuhan di sana Nah kalau Tuhan Yesus datang dengan awan-awan Apakah dia mengendarai di awan-awan Seperti itu Seperti awan yang kita lihat di langit Ataukah seperti apa Elia dijemput dengan kuda berapi Tapi disini dikatakan Yesus datang dengan awan-awan Apa Yesus mengendarai awan-awan tersebut Atau bagaimana Nah kalau berbicara tentang awan Saudara bisa lihat di dalam Ibrani 12 Ayat 1 dikatakan Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Disini dikatakan Karena kita mempunyai banyak saksi Begitu banyak saksi Orang-orang yang menyaksikan kebaikan Kristus Orang-orang yang memberitakan tentang siapa Yesus Pemberitaan Injil Orang-orang yang menyaksikan tentang apa yang telah Tuhan Yesus perbuat Dikatakan saksi tersebut bagaikan Awan yang mengelilingi kita Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali Dengan awan-awan Saya berpikir Atau saya merenungkan Bukan lantas kemudian awan mengikuti Yesus Untuk apa awan mengikuti Yesus? Awan-awan tersebut adalah Hanya benda saja Kalau Yesus datang diiringi dengan malaikat Itu luar biasa Tapi kok dengan awan? Tetapi disini kita lihat Saksi itu adalah bagaikan awan Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Dia datang dikelilingi dengan awan-awan Dia datang dengan awan-awan Dia datang dengan saksi-saksi Kristus Saksi-saksinya Siapa saksi-saksinya? Adalah saudara dan saya Saudara ingat dua hari yang lalu Saya berbicara tentang rapture pengangkatan Nah orang-orang percaya diangkat Sebelum zaman antikris Dan terus kemudian ada masa kesusahan yang besar Di bumi tersebut Zaman antikris selama tiga setengah tahun Tetapi di atas sana Di dalam hadirat Allah Ada satu hal yang sangat luar biasa sekali Sebab orang-orang yang percaya kepada Kristus Waktu mereka diangkat Mereka akan bertemu dengan Kristus Dan mereka akan mendapatkan pahala Mereka akan mendapatkan pahalanya Mahkota dan segala sesuatu yang pernah mereka Perbuat selama di bumi ini Mungkin saudara memberi secangkir air yang sejuk saja Kepada salah satu anak Tuhan yang sedang kehausan Tuhan berkata Tuhan Yesus berkata Ada upahnya Ada pahalanya Dan segala jerih payah saudara Di sana dibayar oleh Tuhan Saudara melayani Tidak mendapatkan imbalan Saudara melayani Tidak ada imbalan berupa uang Berupa benda-benda Atau apa saja Saudara melayani dengan tulus Melayani dengan sukacita Bahkan tidak hanya saudara mengorbankan tenaga Saudara mengorbankan air mata juga Saudara mendoakannya Saudara juga mengeluarkan uang juga Itu semua Tuhan ganti Tuhan bayar Bahkan tidak perlu Tuhan bayar pada waktu kita menerima Atau pada waktu pengangkatan tersebut Sekarang pun selagi di muka bumi Tuhan berkata Kamu akan mendapat Balasannya mendapat berkali lipat Plus Di dalam kehidupan yang kekal Jadi setelah orang-orang percaya Itu mendapatkan Upah atau pahala Seperti yang Tuhan janjikan Maka pada waktunya tiba Setelah tiga setengah tahun Yesus Kristus akan datang kedua kalinya Untuk menghukum si Dajjal Untuk menghukum Antikris Untuk menghukum orang-orang yang durhaka tersebut Dan Yesus Kristus datang dengan awan-awan Dengan saksi-saksinya Dengan saudara dan saya Plus para malaikat Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali Dia sebagai bayi Tidak ada yang mengiringi dia Hanya ada proklamasi dari langit Di angkasa sana Ada malaikat yang berseru Kedatangan Yesus yang kedua kali Diiringi dengan malaikat yang meniup sangka kalah Dan terus kemudian diiringi dengan orang-orang kudusnya Saksi-saksi Kristus Bagaikan awan Kita lihat di dalam Wahyu fasal 12 Wahyu 19 Wahyu 19 Ayat 14 Atau ayat 11 ya Ayat 11 dahulu Wahyu 19 ayat 11 Lalu aku melihat surga terbuka Sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia Dan Yang Benar Ia menghakimi dan berperang dengan adil Langit terbuka Surga terbuka Kemudian datanglah seorang penunggang kuda putih Yang namanya Yang Setia Dan Yang Benar Dialah Yesus Kristus Ayat 14 Dan semua pasukan yang di surga Mengikuti Dia Di dalamnya ada malaikat Tuhan Dan juga ada saudara dan saya Orang-orang kudusnya Dan mereka menunggang kuda putih Dan memakai lenan halus yang putih bersih Inilah Yesus datang dengan para saksi-saksinya Dengan orang-orang yang menyaksikan cinta Kristus Kebaikan Kristus Saudara dan saya adalah saksi Kristus Saudara hidup kita harus mencerminkan tentang siapa Kristus Harus menceritakan tentang siapa Yesus Karakter Yesus harus ada di dalam hidup kita Sehingga pada saat orang melihat saudara Orang melihat Kristus Dan orang berkata Kamu orang Kristen ya Kok tahu Dari mana Dari lihat caranya kamu bicara Dari lihat caranya kamu bertindak Dari lihat caranya kamu bekerja Kamu orang Kristen Kamu pengikut Kristus Orang bisa melihat Orang harus melihat Kristus Di dalam hidup kita Entah mungkin melalui karakter kita Melalui sikap kita Melalui pekerjaan kita Melalui segala sesuatu yang kita perbuat Atau mungkin dari perkataan kita Murid-murid Yesus dikenali oleh orang luar Kamu pasti murid Kristus Mereka bertanya kepada Petrus Dari bahasa kamu Dari bahasa kamu Itu pasti kamu pengikut Kristus Ada bahasa Kristus Orang bisa mengenali saudara Melalui perkataan yang saudara Ucapkan Mungkin saudara tidak bersaksi tentang Kristus Tetapi tatanan suku kata Kosa kata saudara Itu mencerminkan tentang Kristus Ada orang melihat anak saya Dan berkata Eh saat saya melihat anak kamu Saya melihat kamu Jakob junior Saya melihat kamu yang kecil Dilihat dari Gayanya duduk Gayanya jalan Atau kelakuannya Melihat dia Melihat anak saya Itu sama seperti melihat Saya Bukankah demikian Pada saat orang melihat anak-anak saudara Eh mirip banget bapaknya ya Eh mirip banget mamanya ya Gaya jalannya Gaya duduknya Kok bisa ya Bahkan gaya tidurnya pun Ya mungkin tidurnya Dimana saja Bisa tidur di kursi Di bus Atau dimana saja Gaya tidurnya Saudara Remind Saudara mengingatkan Saudara akan Salah satu dari orang tuanya Entah papanya Atau entah mamanya Kenapa? Karena anak adalah cerminan Daripada orang tuanya Kita adalah anak-anak Allah Dan kita adalah cerminan Daripada Allah Sehingga pada saat Orang melihat kita Orang melihat Kristus Orang melihat Yesus Di dalam hidup kita Karena itu Hati-hati caranya kita hidup Hati-hati caranya kita bicara Ada begitu banyak mata Memandang Mereka Melihat Memperhatikan Ya mungkin tidak Mengikuti saudara Tetapi Pada waktu saudara Menulis sesuatu Di sosial media Orang mengenali saudara Sebagai anak Tuhan Maka Mereka berkata Loh kok orang Kristen Ngisi sosial medianya Seperti ini Kok kalimatnya Seperti ini Mereka akan Bertanya-tanya Kok Kelakuannya Seperti ini Karena itu hati-hati Apa yang kita katakan Hati-hati Baik melalui perkataan kita Maupun juga Tulisan-tulisan kita Dalam sosial media Entah di Facebook Entah di Instagram Di Twitter Karena Itu orang bisa Mengenali saudara Siapa saudara Kalau saudara Menulis dengan Cara yang salah Dan terus Sedangkan orang Mengenali saudara Sebagai pengikut Kristus Maka mereka bertanya-tanya Kok pengikut Kristus Menulis Seperti ini Hati-hati juga Dengan Kelakuan kita Orang lain Masuk kerja Jam 9 Saudara Jam 9 30 Bahkan Jam 10 Datang Terlambat Pulang Lebih awal Orang akan bertanya-tanya Loh katanya dia orang Kristen Kalau dia ke gereja rajin sekali Wah ke gereja Suka mengangkat tangan Wah kayak sepertinya Luar biasa sekali Tetapi kok seperti itu Kerjanya seperti itu Kerjanya ngedumel Ngedumel Marah-marah Komplain terus Bagaimana mungkin Kita bisa menjadi Saksi Bagi Kristus Biarlah perlindungan hari ini Membuat kita sadar Bahwa kita Adalah Saksi Kristus Ada begitu banyak orang Memperhatikan Hidup kita Karena itu Hati-hati Apa yang kita perbuat Apa yang kita katakan Apa yang kita lakukan Apa yang kita pikirkan Setiap keputusan kita Itu juga Membawa Nama Kristus Amin Tuhan Yesus Memberkati saudara sekalian Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Kami berterima kasih Atas segala karya Tuhan Dalam hidup kami Kami berdoa Tuhan Biarlah kami menjadi Saksi Kristus Yang sungguh mencerminkan Kemuliaan Tuhan Ampuni Tuhan Ampuni kami Tuhan Kalau kami Kurang Berhati-hati Di dalam kami berkata-kata Di dalam kami bertindak Di dalam kami berbuat Tuhan Sehingga orang Tidak bisa melihat Kristus dalam hidup kami Bahkan orang Mencelak Kristus Melalui perbuatan kami Kehidupan kami Bawa kami Tuhan Untuk semakin Dekat Kepadamu Dan semakin menyerupai Engkau Tuhan Sehingga pada saat Orang melihat kami Mereka melihat Kristus Di dalam hidup kami Persiapkan kami Untuk menjadi Saksi Tuhan Yang seperti Awan Tuhan Yang nanti pada saat Yesus datang kedua kali Kami akan turun Bersama-sama dengan Engkau Terima kasih Tuhan Berkati aktivitas Anak-anakmu Sepanjang hari ini Kami berdoa Untuk mereka yang sakit Secara fisik Maupun di dalam jiwa mereka Tuhan Kiranya Tuhan Menolong Menyembuhkan Dan Tuhan Menguatkan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian Sampai Tuhan yesus memberkati Kami terima kasih Tuhan Yesusперat